Kali ini seperti biasa aku bakal kasih tau kamu teka teki logika paling susah lagi nih. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otakmu ya guys. Eits tapi aku mau kasih tau jawaban dari teka teki sebelumnya nih. Jadi jawabannya orang yang sebelah sini. Karena jika orang yang ini jalan maka orang yang memegang tembakan akan jatuh ke curang ya guys. Kamu udah siap belum? Kalau udah yuk aja langsung kita mulai. Teka teki pertama Yudi adalah seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan guys. Dia bekerja untuk membuat robot yang canggih banget. Pada suatu hari robot buatannya rusak dan gak bisa terkendali. Robot itu menyerang seluruh pekerja yang ada di perusahaan itu. Yudi berhasil bersembunyi dan tetap hidup. Tapi nih Yudi harus segera kabur dari gedung itu secepatnya guys. Saat Yudi mau kabur Yudi melihat ada tiga benda yang bisa dia gunain. Salah satu dari ketiga benda tersebut ada yang bisa buat dia selamat nih. Kira-kira benda apa yang harus dipilih? Apakah A. Memilih obeng B. Senjata tembakan air Atau C. Seember air Pilih salah satu dan aku beri waktu selama 10 detik. Hayo kamu tau jawabannya gak nih? Jadi jawabannya harus memilih seember air. Jadi caranya Yudi bisa menyiram robot itu dengan seember air guys. Karena robot itu bisa rusak kalau ada kabel-kabel yang terkena dari air yang ia siram tuh. Kalau kamu memilih obeng atau tembakan air, kamu udah pasti gak selamat ya. Teka-teki yang kedua Pada suatu hari ada seorang pria yang kaya raya bernama Rodi guys. Ia memanggil pembantunya Rita untuk menyiapkan makan siangnya. Gak lama kemudian nih, Dani si satam di rumah itu berteriak, Tolong! Ternyata Rodi si pria kaya itu sudah meninggal di kamarnya guys. Dani langsung manggil polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Pada saat polisi datang dan menyelidikinya, Ia menduga kalau Rodi terbunuh karena keracunan. Pembantunya Rita mengatakan, Saya tidak meracuninya pak. Tapi tadi pas saya lagi mengambil minum untuk Tuan Rodi, Saya melihat ada orang yang masuk ke dalam dapur. Lalu polisi memanggil tiga pekerja yang ada di rumah itu guys. Orang pertama, supirnya Dodi mengatakan, Pada saat kejadian saya lagi manasin mobil di garasi pak. Aku lagi siap-siap untuk mengantar pak Rodi. Karena pak Rodi mengatakan kalau ia mau pergi. Satpamnya Dani mengatakan, Pada saat kejadian saya lagi di luar pak. Tapi pada saat saya memberikan koran harian ke kamarnya, Saya melihat dia sudah meninggal. Pembantunya Rita mengatakan, Aku tidak tahu apa-apa pak. Tadi aku cuma disuruh membuatkan makanan untuk Rodi. Dan setelah saya memberikan makanannya, Saya lagi beristirahat di dapur. Dari penjelasan ketiga orang itu, Menurut kamu siapa pelakunya nih? Jawab cepat selama 10 detik. Hayo, kalian ada yang tahu jawabannya enggak? Jadi ternyata pelakunya adalah supirnya si Dodi guys. Karena ia mengatakan kalau lagi manasin mobil. Tapi kalau kamu lihat, Kunci mobilnya ada di dapur tuh. Dan pembantunya juga mengatakan, Kalau ada orang yang masuk ke dapur secara diam-diam. Mungkin saat Dodi memberikan racun ke makanannya, Kunci mobilnya ketinggalan ya guys. Teka-teki ketiga Pada suatu hari ada wanita bernama Dewi yang cantik banget guys. Ia tinggal di sebuah rumah yang mewah, Bersama adik kesayangannya yang bernama Raffi. Karena kecantikannya, Banyak pria yang memaksa Dewi untuk jadi istrinya. Pada saat ia lagi berada di perjalanan, Ada telpon dari seorang penjahat guys. Ia mengatakan, Aku sangat cinta dan sayang banget sama kamu. Tapi kamu menolak aku. Aku sudah menculik adik kesayanganmu. Aku akan membebaskannya, Kalau kamu mau menikah sama aku. Dewi mengatakan, Oke baiklah, Jangan berbuat yang aneh-aneh sama adikku. Aku sangat sayang sama dia, Dan gak mau dia kenapa-kenapa. Penjahat mengatakan, Baik, Tapi kamu harus menikah sama saya besok. Tiba-tiba adiknya berteriak, Kakak tolong, Ini aku sisi adikmu. Tiba-tiba Dewi malah langsung menutup teleponnya, Dan lanjut berjalan guys. Kenapa ya dia bisa tahu? Aku kasih waktu selama 10 detik. Hayo, Kamu bisa nebak gak nih? Jadi ternyata, Dewi menutup teleponnya, Karena yang diculik si penjahat, Bukan adiknya guys. Nama adik kesayangannya, Adalah Raffi, Bukan Sisi ya. Teka-teki keempat, Yuni adalah seorang wanita, Yang pinter banget guys. Ia juga memiliki 3 kakak, Yang umurnya gak jauh beda. Ibunya Yuni bilang, Kalau ia akan memberikan uang yang banyak, Ke salah satu anaknya, Yang paling pinter guys. Lalu anak-anaknya langsung belajar dengan giat, Untuk mendapatkan hadiah dari ibunya. Tapi keesokan harinya, Yuni berteriak dan mengatakan, Kalau semua buku untuk belajarnya telah hilang guys. Ia mencurigai, Kalau salah satu dari ketiga kakaknya, Adalah pencurinya. Yuni langsung bertanya, Sama ketiga kakaknya, Apakah ada yang melihat bukuku tadi malam? Kakak pertamanya Rini, Mengatakan, Aku gak melihat buku mu Yun, Tadi malam aku belajar sampai larut malam, Bahkan sampai ketiduran. Kakak keduanya Doni bilang, Kepalaku pusing banget semalam, Karena belajar. Jadi aku bermain game di kamar. Kakak ketiganya Lily mengatakan, Aku gak tau apa-apa Yun, Karena aku juga lagi sibuk belajar tadi malam. Dari ketiga kakaknya Yuni, Menurut kamu siapa pencurinya nih? Aku beri waktu selama 10 detik. Kalau kamu ngeliatnya dengan teliti, Kamu pasti tau ya, Yang mencuri adalah kakaknya Doni. Karena di dalam kamarnya Yuni, Ada jam tangan milik Doni yang tergeletak tuh. Mungkin karena panik, Jamnya jadi terjatuh ya guys. Coba kamu bayangkan ya, Ada sebuah mobil besar yang memiliki 11 kursi. Mobil itu membawa 5 penumpang wanita dan 1 supirnya. Setiap penumpang yang masuk, Mereka selalu sendiri dan duduk di satu kursi. Tapi ada 11 jantung yang berdetak di mobil tersebut. Menurut kamu kenapa bisa begitu nih guys? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Hayo, ada yang tau jawabannya belum? Jadi jawabannya, 5 penumpang wanita tersebut lagi hamil semua guys. Kalau kamu gak percaya, Coba kita hitung ya. Jika ada 5 penumpang wanita dan 1 supir, Jadinya 6 orang. Kalau ditambah 5 bayi yang ada di kandungan wanita itu, Berarti jadi ada 11 jantung yang berdetak ya guys. Hayo, ada yang sampai kepikiran sampai ke situ gak nih? Teka teki ke 6 Kalau kamu lihat gambar ini, Kira-kira apa jawabannya nih guys? Jadi ada 2 orang yang lagi sakit. Dicurigai salah satunya adalah orang yang terkena virus. Dari kedua orang itu, Menurut kamu mana yang sudah terkena virus? Coba jawab dan aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Kalau kamu tahu jawabannya, Coba absen di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys. Teka teki logika paling-paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, Bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka teki dari tips pintar, Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka teki dari aku. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out. Sub indo by broth3rmax